Vendor smartphone asal China, Infinix meluncurkan ponsel kelas entry-level terbarunya, ya, Infinix Smart 8. Ponsel ini merupakan suksesor dari Infinix Smart 7 yang dirilis Februari lalu. Bila dilihat dari desain dan spesifikasinya, Infinix Smart 8 merupakan kembaran dari Techno Pop 8 yang baru dirilis akhir Oktober lalu. Misalnya, keduanya sama-sama dibekali layar dengan poni dinamis ala Dynamic Island di iPhone, kamera utama 13MP hingga chipset Uni SoC T606 yang sama. Hal ini tak mengirankan karena Infinix dan Techno berada di bawah payung induk perusahaan yang sama, yakni Transient Holding. Ponsel Infinix Smart 8 kini hadir dengan layar berpansul yang menampung kamera depan 8MP. Infinix juga menyulap pansul tersebut menjadi lebih dinamis, disebut sebagai Magic Ring di Techno Pop 8, poni dinamis ini disebut Dynamic Board. Fungsi Magic Ring di Infinix Smart 8 ini mirip dengan Dynamic Island di iPhone, di mana poni akan menampilkan animasi melebar sesuai aktivitas pengguna. Misalnya, pengguna akan melihat animasi Magic Ring saat menerima notifikasi panggilan masuk, menunjukkan status baterai, dan sebagainya. Desain poni ini berbeda dari Infinix Smart 7 yang mengadopsi desain layar dengan poni berbentuk tetesan air. Layar Infinix Smart 8 mengusung panel LCD 6,6 inch dengan resolusi HD+, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan maksimum 550 nits. Angka refresh rate 90Hz terbilang tinggi bagi ponsel kelas bawah atau entry level. Biasanya, ponsel entry level hanya dibekali dengan refresh rate standar 60Hz. Untuk sektor fotografi, Infinix Smart 8 dibekali dengan 2 kamera belakang, kamera utamanya 13MP dan kamera pendukung atau tip sensornya 0,3MP, serta sebuah lampu flash LED. Untuk performa, ponsel ini mengandalkan chip Uni SoC T606 12nm, dibadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur virtual RAM 4GB serta slot microSD. Infinix Smart 8 ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian 10W melalui USB-C. Ponsel ini juga menjalankan sistem operasi Android 13 yang dilapisi dengan antarmuka XOS 13. Fitur pendukung lain yang dibawa ponsel ini meliputi pemindai sinik jari di samping, Bluetooth 5.0, check audio 3,5mm serta dual SIM. Ponsel ini ada dalam 3 pilihan warna, Timber Black, Shinigul, Crystal Green, dan Galaxy White. Adapun harga Infinix Smart 8 di Nigeria adalah 82.000 nairah atau sekitar 1,6 juta untuk satu-satunya varian memori 4x128GB. Infinix belum mengungkapkan jadwal ketersediaan Infinix Smart 8 di wilayah pasar lain, namun tampaknya ponsel murah itu bakal segera hadir di pasar Indonesia. Indikasinya, Infinix Smart 8 sudah terdaftar di laman postel SDPPI Cominfo. Dari pantauan tim Gadgetme, Smart 8 terdaftar dengan sertifikasi bernomor 94937-SDPPI-2023 yang diajukan oleh PT. Car Care Service ILA pada 6 November 2023. Dalam region sertifikat tercantum perangkat bernomor model Infinix X6525 dengan nama pemasaran Smart 8. Perangkat Infinix X6525 ini juga sudah terdaftar di laman TKDN dengan nilai tingkat TKDN sebesar 35,95%. Karena sudah mengatungi sertifikasi postal Dijen SDPPI dan TKDN, Infinix Smart 8 sudah memenuhi syarat untuk dijual di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekam terbaik dari Gadgetme.